Yang hari sudah bunga dipalukan Merpati putih berarah pulang Terbang menerja badai Tinggi di awan Menghilang di langit yang hitam Selamat berpisah Kenangan bercinta Sampai kapal terjadi 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 BVJS Ketenagakerjaan Tapi sebelumnya Saya punya tayangan dulu Yang kita bisa saksikan Ini dia BVJS Ketenagakerjaan Terus memaksimalkan Nilai perusahaan Dengan cara Menjalankan prinsis Kena durian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dan keadilan Agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dan juga mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan menggelandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BPJS Ketangan Bekerjaan terhadap masyarakat luas dan juga pemangku kepentingan Oke Pak Alvin, ya sudah sama-sama kita lihat tayangan Anda tadi, pendapat Pak Alvin seperti apa? Ya, transparansi itu sebenarnya salah satu elemen dari God Governance dan BPJS Ketangan Bekerjaan tentu juga mengimplementasikan God Governance apalagi dalam konteks transparansi misalnya yang paling sederhana saja, transparansi dalam laporan keuangan kalau laporan keuangan ketika masih PT Jam Sostek Persero dulu itu hanya satu jenis, dia hanya terdiri atas labanan sip atau neraca kemudian laporan rugi laba tetapi sekarang setelah menjadi BPJS Ketangan Bekerjaan kami harus lebih transparan lagi secara umum seperti apa penerapan transparansinya? laporan itu bukan cuma satu jenis tetapi disampaikan kepada publik dalam berbagai jenis laporan terhadap masing-masing program misalnya laporan tentang program jadangan hari tua, keserakaan kerja, kematian dan juga laporan tentang BPJS-nya sendiri yang paling berbeda sekali, terlihat perbedaannya sekali gitu jenis laporannya pada saat menjadi PT Jam Sostek sekarang sudah menjadi BPJS Ketangan Bekerjaan terlihat yang sangat berbeda sekali itu di bagian mana? lebih banyak laporannya oke, karena banyak programnya itu masing-masing punya laporan masing-masing dan kemudian bisa di-tracking masing-masing jenis program itu mulai dari berapa jumlah asetnya berapa jumlah kewajipannya itu semua bisa di-tracking bahkan hasil investasinya pun bisa di-tracking secara sangat transparan untuk masing-masing program ini kan berarti bisa dibilang sekarang Pak Elvin bilang lebih atau sangat transparan gitu ada gak sih Pak lembaga-lembaga yang mengawasi semua itu? pasti sebuah institusi itu dalam elemen good governance itu tetap harus ada unsur yang mengawasi kalau di internal itu ada namanya Dewan Pengawas kemudian ada unit khusus yang melakukan pengawasan ini kita sebut sebagai Satuan Pengawas Internal Nah, di luar yang internal itu juga ada pengawas dari eksternal yang secara resmi memang bertugas untuk mengawasi misalnya DGSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional kemudian ada OJK untuk aspek keuangan kemudian bahkan BPK untuk aspek keuangan juga di luar itu kita tidak bisa lupa ada juga LSM-LSM atau unsur dari Serikat Pekerja yang juga ingin tahu bagaimana DGSN kerjaan melakukan pengelolaan keuangannya melakukan aktivitas dan lain sebagainya bagi kita itu malah bagus karena ini akan membuat institusi menjadi lebih proporsional lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan lebih bisa meningkatkan kualitas sehingga ekspektasi stakeholder itu akan bisa dipenuhi dengan cara-cara yang sesuai good governance tadi mengenai transparansi kan pasti ada dong ya perusahaan-perusahaan yang bandel gitu sampai saat ini ada gak sih Pak perusahaan yang tidak transparan transparan mengenai upah para pekerjanya terus tindakan dari BPJSN kerjaan sendiri seperti apa? tentu ada ya kita tidak bisa pungkiri tidak ada terhadap perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak melaporkan upah yang sesungguhnya tidak melaporkan jumlah pekerja yang sesungguhnya tentu BPJSN kerjaan melakukan langkah-langkah persuasi melakukan... jadi perusahaan itu banyak sekali loh Pak? iya tentu banyak caranya BPJSN kerjaan itu kan juga punya cabang-cabang di seluruh Indonesia nah cabang ini kan mengelola perusahaan-perusahaan tersebut jadi mereka harus dikunjungin mereka harus diedukasi mereka harus di approach bahwa ini adalah kewajiban sesuai undang-undang dan kalau tidak melaporkan yang sebenarnya itu sesungguhnya kan mengambil hak pekerja dan mengambil hak pekerja itu bukan cuma dosa tapi juga melanggar aturan yang berlaku oke, tindakannya apa aja nih Pak? kalau misalnya mereka melanggar? macam-macam tindakannya tapi yang pertama tentu kita kasih pemberitahuan secara persuasi kemudian ditegur pakai surat kalau ternyata masih bandel ya dikenakan denda kalau masih bandel juga bisa dikenakan sanksi mencabut pelayanan publik tapi saat ini sudah ada yang... belum, belum ada karena kami masih fokus pada pendekatan persuasif karena banyak juga perusahaan-perusahaan itu barangkali bukan tidak mau tapi tidak tahu nah oleh karena itu pendekatan persuasif menurut saya jauh lebih baik dan efektif agar mereka tidak lagi melaporkan yang tidak sebenarnya oke Pak Alvin, kita akan sambung sesuatu lagi kita hantar pemirsa saat lagi saya akan mengundang satu narasumber satu narasumber lagi untuk bergabung bersama kita disini untuk membahas lebih lanjut mengenai transparansi dari BPJS kenagakerjaan tapi selain satu ini tetap di Jam Session Jam Session acara ini didukung oleh selamat menikmati selamat menikmati nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan program jaminan hari dua program jaminan kecelakaan kerja program jaminan kematian jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan jembatan penduduk kesejahteraan pekerja Indonesia Jam Session dan kami masih akan terus membahas mengenai transparansi keuangan di BPJS Ketenagakerjaan dan seperti yang saya tadi kalau saya ingin mengundang satu narasumber lagi untuk bergabung bersama kami disini sekarang saya ingin mengundang Bapak Herdi Trisanto selaku direktur keuangan BPJS Ketenagakerjaan ini dia apa kabar Pak Herdi baik ya Alhamdulillah sehat ya Pak Herdi kita kan pada malam hari ini kita membahas mengenai transparansi keuangan BPJS Ketenagakerjaan gitu dari tadi kita berbicara mengenai laporan keuangan semuanya gitu ya seperti apa sih laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan itu Pak Herdi ya setelah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan ini kita mengalami perubahan yang sangat signifikan menurut tema saya ketika masih menjadi jaminan sosial nah kerja PT Jangkotek Persero itu semua program yang terdiri dari jaminan hari tua jaminan kehilangan kerja jaminan kematian jaminan pemenangkan kesehatan itu digabung menjadi satu laporan berikut juga laporan penyelenggaraannya itu menjadi satu namanya dulu meraca dan laporan Ruki Laba nah sekarang begitu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan setiap program itu kita buat laporannya masing-masing tersendiri terpisah jadi laporan keuangan tentang jaminan hari tua kecelakaan kerja dan kematian kemudian laporan tentang Badan Penyelenggara nah laporannya itu terdiri dari dua laporan yaitu laporan keuangan dan laporan aktivitas nah kenapa itu mesti difisah karena ketentuan mengatakan bahwa pengelolaan asetnya itu harus terpisah tidak boleh dicampur adukan yang satu kemudian yang kedua tidak boleh ada subsidi silang dari masing-masing program itu nah kemudian juga penggunaan dana operasionalnya atau biaya usahanya itu juga diambilnya berbeda-beda jadi untuk jaminan hari tua sendiri keselahkan kerja sendiri kematian kematian juga sendiri nah dengan adanya perbedaan-perbedaan itu maka akhirnya juga perdoman akutansinya ini mungkin agak lebih teknis saya jelaskan ya perdoman akutansinya juga berubah termasuk kalau kita urut lagi ke bawah standar akutansi dan keuangannya juga berbeda jadi perbedaannya itu menurut hemat saya sangat mendasarlah lalu seperti apa sih penerapan transparansi di BPJS kenagakerjaan itu sendiri iya transparansi ini kan bagian dari good governance tata perolah yang baik di dalam itu ada transparansi kemudian akutabilitas ada independensi kemudian kewajaran kestaraan dan lain sebagainya nah transparansi merupakan bagian yang menurut kami sangat harus kami kedepankan dan kami di BPJS sudah melakukannya menurut kami dengan baik salah satu contohnya adalah misalnya laporan keuangan itu kami buat setiap bulan dan itu kita publish kita publish kemudian juga artinya setiap orang bisa mengetahui tentang laporan itu kemudian 3 bulan sekali kami membuat iklan di koran minimal 2 koran tentang laporan keuangan dan laporan aktivitas yang kami lakukan termasuk juga 3 bulan sekali kami mengundang wartawan itu biasanya kalau kita mengundang wartawan terjadi tanya jawab yang luar biasa artinya mereka juga ingin tahu tentang detail untuk bisa disampaikan kepada para pembacanya nah informasi-informasi itu menurut hemat kami bisa disandingkan bisa diperbandingkan jadi antara lain dengan tahun sebelumnya dengan sekarang dan kemudian informasi disitu tidak hanya memuat soal laporan keuangan tapi juga menyangkut visinya misinya sasarannya strateginya operasionalnya itu semua ada semua disitu dan itu menurut hemat kami sudah transparan ya jadi makna dalam transparansi di institusi modern itu penyampaian informasi atau fakta atau keadaan itu bahkan meliputi apa yang sudah dikerjakan apa yang sedang dikerjakan termasuk apa yang akan dikerjakan dengan sekuensi ini maka stakeholder bisa mengetahui dan mengukur apakah pengolahan perusahaan itu dilakukan dengan baik apakah pengolahan perusahaan itu sesuai dengan harapan dari stakeholder atau tidak itu adalah makna transparansi dalam institusi-institusi modern dan BPJ Senegah Kerjaan itu dikerolah dengan cara-cara modern nah, terus kalau Pak Hari ini kan selaku Direktur Keuangan BPJ Senegah Kerjaan saya juga ingin tahu Pak bagaimana pengawasan dan juga pemeriksaan keuangan di dalamnya itu seperti apa iya, menarik ini bagus sekali pertanyaannya dari sisi pengawasan itu ada dua jadi secara internal dan eksternal internal itu kami pengolahan perubatan ini BPJS ini dilakukan oleh pengawasan intern dan satu lagi Dewan Pengawas Dewan Pengawas ini merupakan representasi daripada stakeholder merintah perusahaan maupun tenaga kerja juga ada para akademisi di situ nah, kemudian dari segi eksternal pengawasan itu dilakukan oleh DJSN Dewan Jaminan Sosial Nasional dan juga oleh lembaga pengawas independen hal ini dalam hal ini adalah OJK Otoritas Jasa Keuangan nah, itu adalah pengawasan-pengawasan dari sisi internal dan eksternal nah, dari segi pemeriksaannya itu ada dua lembaga yang memeriksa kami yang pertama adalah KAP tentunya itu melakukan pemeriksaan setiap tahun secara rutin dan yang kedua adalah BPK BPK ini bahkan bisa masuk kapan saja dia sesuai dengan kepentingan atau mereka ingin mendalami apa mereka bisa masuk kapan saja jadi itu dilakukan pemeriksaan dan yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya kami juga memperlakukan sistem whistleblower system di setiap unit kerja jadi artinya setiap orang siapapun juga dia bisa melaporkan kalau dia melihat ada penyimpangan-penyimpangan ada pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya dan laporan-laporan itu bisa disampaikan melalui SMS kemudian melalui email, melalui surat, melalui telpon itu bisa disampaikan dan dijamin kerahsiaannya oleh manajemen jadi tidak akan dibocorkan jadi begitu kami dapat laporan yang kira-kira memang ini harus ditindaklanjuti atau bukan merupakan surat kalian itu pasti akan kita ditindaklanjuti ya, jadi dalam design yang lebih luas aktivitas institusi itu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku itu disebut dengan aspek compliance kemudian aktivitas institusi itu harus terkelola risiko-risikonya itu disebut dengan bagaimana pengelolaan risiko aktivitas-aktivitas institusi itu harus dilakukan pemeriksaan dan pengawasan itu disebut sebagai bagian dari pengawasan internal nah semua elemen ini ini bagian dari implementasi good governance di institusi nah tetapi bukan tidak mungkin dalam prakteknya ada aktivitas-aktivitas yang mungkin dianggap tidak sesuai peraturan atau tidak sesuai dengan risiko yang disetujui nah orang-orang yang melihat ini itu bisa saja melaporkan pada manajemen melalui berbagai media termasuk melalui email, melalui SMS, dan seterusnya nah manajemen tentu akan menudaklanjuti melakukan checking apakah betul laporan itu dan mengambil tindakan-tindakan baik itu tindakan preventif maupun tindakan kuratif ini disebut sebagai satu pola transparansi secara komprehensif termasuk pengawasannya yang dilakukan oleh institusi-institusi modern dan itu yang saya sebutkan tadi BPJ Senat Kerjaan itu bertransformasi itu menjadi sebuah institusi yang modern termasuk dalam menerapkan good governance dan transparansi di dalamnya oke Pak Alvinda, Pak Hary kita akan lanjutkan saat lagi dan pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Jam Session Jam Session acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan program jaminan hari tua program jaminan kecelakaan kerja program jaminan kematian jaminan pensiun BPJS Ketenaga Kerjaan jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia Jam Session ya kembali lagi di Jam Session dan masih bersama saya Permata Sari Arha Pak Alvin dan juga Pak Herdi sebelum kita lanjutkan lagi ini saya punya Jam Snews nih mengenai bantuan ambulansut trauma center di RSUD Kepulauan Riau kemarin ini dia BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan bantuan satu unit mobil ambulans kepada rumah sakit umum daerah provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang Saat ini rumah sakit umum daerah provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk memberikan layanan pengobatan dan perawatan dalam program jaminan kecelakaan kerja penyerahan ambulans secara simbolik dilakukan oleh Direktur Keuangan BPJS Ketenaga Kerjaan Bapak Herdi Trisanto kepada Gubernur Kepulauan Riau dan langsung diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum daerah provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang penyerahan bantuan ambulans merupakan manfaat layanan tambahan program BPJS Ketenaga Kerjaan selain asuransi pendidikan dan bantuan lain yang bersifat sosial Kepulauan Riau menjadi salah satu prioritas program ini karena tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi di wilayah Kepulauan Riau Oke, kita lanjutin lagi nih mengenai transparansi keuangan BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk Pak Herdi, saya ingin tahu dengan Pak mungkin Pak Misadumah juga ingin mengetahui tips-tips cara membuat laporan keuangan seperti apa sih? Ya, menurut saya sih dua hal saja yang pertama harus ada sistemnya apalagi kalau menyangkut institusi besar itu kan transaksinya luar biasa tuh bukan hanya ratusan beribuan bahkan lebih barangkali karena setiap hari itu terjadi keluar masuk uang sedemikian berupa nah itu harus dibantu oleh sistem kalau sistemnya tidak bagus kalau sistemnya sistem yang bagus yang seperti apa? ya, jadi AP-nya semuanya sudah by system kita masukkan kemudian ketika itu mau kita keluarkan data itu itu juga sudah dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan kita gitu jadi terprogram sedemikian berupa sehingga menjadi akurat lah dan kemudian yang kedua yang sudah pasti adalah ketelitian ini menyangkut uang harus dipertanggung jawabkan pertanggung jawabannya kepada stakeholder kepada stakeholder dunia akhirat oke, nah Pak Elmin ceritari kesimpulan dari transparansi keuangan BPJS kenaikan kerjanya seperti apa? transparansi itu bagi institusi itu adalah elemen yang sangat vital untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pabrik dan kepercayaan itu adalah elemen untuk bisa menciptakan reputasi BPJS kenaikan kerjaan ini adalah sebuah institusi yang bekerja berdasarkan kepercayaan dan harus mampu memiliki reputasi untuk menuju ke sana salah satu caranya harus transparan oke, karena tanggung jawabannya juga besar tadi ya dunia akhirat dan sekarang saya tanya kuis dulu Pak Elvin pemirsa kuis untuk minggu ini adalah pertanyaannya sebutkan salah satu lembaga yang mengawasi keuangan BPJS ketangga kerjaan jika Anda tahu jawabannya segera kirimkan jawaban Anda cukup ke-mention ke Twitter at James underscore station karena kami punya 2 juta rupiah masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang pemirsa bisa disimpulkan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur dan stabil dan juga transparan dan tidak terasa waktu kita sudah habis 30 menit terima kasih Pak Elvin terima kasih Pak Erdi semoga apa yang kita diskusikan juga bermanfaat untuk kita semua dan sekarang saatnya saya Permata Sariahra pamit dengan Anda tapi sebelumnya terimalah persembahan dari Joy Tobin dan salam James station selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati